Riri, Kumpulan Dongeng dan Cerita Anak Bunga mawar yang indah, cantik berseri Banyak kupu-kupu yang mengelilingi Oh, hai kupu-kupu kecil Kau datang karena tertarik dengan bunga yang kurawat ya? Bunga-bunga ini kurawat seperti anakku sendiri Mereka sangat cantik, bukan? Seandainya saja aku juga bisa punya anak Hai, Ibu Ros Ah, siapa anda? Tenanglah, jangan takut Aku, Ibu Peri di hutan ini Aku mendengar hati kecilmu Kau sungguh merawat bunga-bunga di sini dengan baik Sebagai gantinya, doamu akan aku kabulkan Bukalah tanganmu Apa maksudmu, Ibu Peri? Tanamlah benih itu dan rawatlah benih itu dengan baik Jika kau merawatnya dengan baik Maka kau akan memperoleh apa yang kau inginkan Selamat tinggal, Ibu Ros Eh, tunggu dulu Apa maksud Ibu Peri tadi? Dari biji ini, aku bisa mendapatkan anak Siang itu Ibu Ros menanam benih pada sebuah pot kecil di dekat jendela Setiap hari, Ibu Ros merawat dengan penuh kasih sayang Menyiram sambil mendendangkan lagu Bunga mawar yang indah Cantik bersering Banyak kupu-kupu yang mengelilingi Benih yang ditanam itu terus tumbuh Hingga menjadi bunga yang cantik Ketika bunga itu mekar Muncullah seorang gadis kecil dari dalam kelopak Astaga, sungguh gadis kecil yang cantik Mungil sekali dia Aku akan beri nama dia Tambelina Bunga mawar yang indah Cantik bersering Banyak kupu-kupu yang mengelilingi Walau sudah tumbuh tinggi Namun tubuhnya hanya sebesar jari Tambelina bahkan bisa tidur di atas kulit kenari Gabis ini rupanya yang bernyanyi dengan sangat merdu Aku akan membawanya untuk anakku Ayah kodok membawa tambelina beserta kasur kenarinya ke danau Pelan-pelan ayah kodok mengangkat kasur kenari itu ke atas sebuah teratai Saat pagi menyingsing Tambelina pun terbangun Hah? Sudah pagi rupanya Kenapa aku tak mendengar suara ibu? Hah? Dimana aku? Mengapa aku berada di tengah-tengah air begini? Kau sudah bangun rupanya gadis cantik Siapa kau? Dimana ibuku? Wak-wak-wak-wak-wak Sungguh gadis yang penuh rasa ingin tahu Kau ku bawa ke sini karena kau akan ku nikahkan dengan putraku Frozen Hah? Menikah? Aku tidak mau Ternyata percakapan ayah kodok dan tambelina itu terdengar oleh para ikan Kasian sekali gadis itu Frozen kan kata pemales Kita bantu dia melarikan diri saja Malam harinya ikan-ikan itu beraksi Hoi gadis kecil Oh ikan? Aku akan membantumu pergi dari sini Pertahanlah di teratai ini ya Pegangan yang kuat Baiklah Terima kasih ikan Para ikan pun menggigit akar teratai hingga putus Terima kasih banyak ikan Aku tak akan melupakan kalian Hati-hatilah di jalan gadis kecil Dengan teratainya Tambelina mengarungi sungai yang luas Ia sungguh menikmatinya Sepanjang perjalanan Ia terus saja bernyanyi Runga mawar yang indah Cantik berseri Banyak kupu-kupu yang mengelilingi Suara merdunya itu didengar oleh seekor serangga Namun Tambelina tak sadar Jika teratai yang ditumpanginya Mengarah ke air terjun Tidak Gadis itu dalam bahaya Aku harus menolongnya Serangga Kenapa kau membawaku? Hei tenanglah Aku berusaha menolongmu dari bahaya Kau lihat air terjun itu Hampir saja kau terjun ke sana Sekarang Aku akan membawamu ke tempat yang aman Tambelina lalu tiba di rumah serangga Kau tunggu di sini ya Jangan khawatir Teman-temanku tak akan jahat padamu Terima kasih Tuan Serangga Oi Siapa ini? Hei Kepala Suku Dia akan jadi penghuni baru di sini Apa-apa engkau? Lihatlah Dia seperti manusia Sungguh jelek sekali Ia tak punya antena Tak punya sayap Ia sungguh berbeda dengan kita Bawa dia pergi dari sini Dia pasti akan menyusahkan kita saja Maafkan aku Tambelina Tak aku sangka Kalau ketua akan menolakmu seperti itu Tak apa Tuan Serangga Serangga pun meninggalkan Tambelina Di daratan yang sejuk Tambelina berjalan menyusuri hutan Siapa tahu Dia bisa bertemu dengan orang baik Yang mau menolongnya Oh ada rumah di dekat sini Coba ke sana ah Siapa tahu pemilik punya makanan Aku sungguh lapar Permisi Ya siapa ya? Permisi nyonya tikus Namaku Tambelina Aku tersesat dan kelaparan Apakah kau punya sedikit makanan? Masuklah Kebetulan Aku baru saja memasak sup jagung Maaf ya Jika rumahku berantakan Aku tinggal sendiri Suamiku telah lama meninggal Ah nyonya tikus Ah nyonya tikus Sebagai balasan memberi kusuk Aku akan membantumu Membersihkan rumahmu Kamu mau melakukannya Terima kasih Tambelina Kau sungguh gadis yang baik Selesai makan Tambelina lantas membersihkan rumah nyonya tikus Dengan giat Wah Aku sampai lupa Kalau rumahku seluas ini ketika sudah dirapikan kembali Nyonya tikus Selamat pagi nyonya tikus Seperti biasa Aku kemari untuk menagih hutangmu Tapi Beberapa minggu ini Panen kurang begitu bagus Tuan tikus tanah Hah Kau alasan terus Aku tak pek Hei Hei Siapa gadis cantik ini nyonya tikus Ah Dia Dia Tambelina Cuan tik sekali Aku mau menikahinya Kalau kau setuju Maka hutangmu akan lunas Kalau kamu mau Boleh saja Tuan tikus tanah Hei Wuhu Segera ku siapkan pernikahan Akbar Rabadine Malam harinya Tambelina tidak bisa tidur Ia terus memikirkan perkataan nyonya tikus Tak kusangka nyonya tikus akan menyerahkanku seperti itu Aku harus melarikan diri dari rumah ini Malam itu juga Tambelina pergi meninggalkan rumah nyonya tikus Dimana aku ini Dimana aku ini Oh Kasian sekali kau pipit kecil Aku akan coba membantumu Ibuku pernah mengajariku cara mengobati luka Aku akan cari tanaman obat di sekitar sini Terima kasih gadis kecil Tambelina Lalu meramu obat untuk si burung pipit Sesaat kemudian Wah Kamu sudah bisa menggerakkan sayap Terima kasih Tambelina Sebagai ucapan terima kasih Aku akan membawamu terbang ke tempat yang indah Burung pipit Lalu membawa terbang Tambelina Wah Ini keren sekali Burung pipit melayang di atas hamparan bunga yang sangat luas Pipit Turunkan aku disini ya Aku ingin melihat kebun bunga itu Baiklah Tambelina Terima kasih burung pipit Tempat ini mengingatkanku pada ibu Ia suka sekali dengan bunga Untuk menghilangkan rasa rindu pada ibunya Tambelina menyanyikan lagu yang selalu dilantunkan ibunya Bunga mawar yang indah Cantik berseri Banyak kupu-kupu yang Suara siapakah itu? Merdu sekali Aku harus mencarinya Hai kau yang disana Aku mendengar nyanyianmu Merdu sekali Namaku Pangeran Aron Aku penguasa kebun bunga ini Siapakah namamu? Namaku Tambelina Pangeran Aron Terima kasih atas pujiannya Kau sungguh cantik Kepetulan sekali Aku sedang mencari istri Calon istriku haruslah pandai menyanyi Karena nantinya Dialah yang harus merawat padang bunga ini Para bunga hanya mau mekar Jika mendengar nyanyian yang merdu Aku berharap bisa menikahimu Asal kau bisa membawaku kembali ke ibuku Dan meminta izin pada ibuku Maka aku akan bersedia menikah denganmu Tentu saja Tentu saja aku akan menemui ibumu Sebagai hadiah perkenalan kita Kau akan kuberi sayap Astaga Sayap yang sungguh cantik Eh aku bisa mengepakannya Ayo kita terbang menemui ibumu Pangeran Aron dan Tambelina Segera terbang menuju rumah Tambelina Saat terbang Tambelina melalui tempat-tempat Yang sebelumnya telah dia singgahi Tambelina Oh anakku Kau kembali Ibu sungguh khawatir Siapakah yang datang bersamamu ini Begitulah Cerita pun ditutup dengan Tambelina Yang menikah dengan Pangeran Aron Dan disaksikan oleh Ibu Rose Pesan moral dari cerita ini adalah Apa yang kamu tanam Itulah yang kamu tuai Tanamlah kebaikan Maka kau akan mendapatkan kebaikan jua Halo teman-teman dan kakak-kakak semua Pengen bisa bikin komik, game, dan animasi seperti Riri? Ikuti pelatihannya di Gamelab aja Kunjungi website kami di www.gamelab.id Slash kelas kreator Dijamin gampang Siapa aja bisa Sampai jumpa Sampai jumpa